Universitas Muhammadiyah Malang UMN melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terus melakukan berbagai macam pengembangan dan inovasi dalam penguatan riset dan pengabdian berbasis kepakaran. Beberapa karya penelitian dan pengabdian yang dihasilkan oleh beberapa dosen dan sivitas akademika telah menjadi solusi dari permasalahan di masyarakat luas. Melalui usaha tak kenal lelah dan inovasi tiada henti, berbagai pengembangan hasil riset telah diimplementasikan dalam produk-produk temuan yang menarik. Sebuah unit usaha yang diinisiasi oleh Dr. Damat dalam program yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menghasilkan sebuah unit usaha dengan nama UMN Bakery. Di dalam UMN Bakery ini diproduksi rofi yang bebas dari bayi pengawet, sehingga delkan bisa berikan pemerintah yang melihatkan. Usaha ini selain menjadi profit income UMN, juga sebagai media pembelajaran terapan menghasilwa melalui praktik. Pengembangan lain di sektor pertanian dilakukan oleh Dr. Syarif Hussein. Produk ini bagaimana menghasilkan benih kentang yang bermutu, yang bisa nanti melayani penangkar benih masyarakat. Terutama dari benih dalam bentuk planet hasil kultur in vitro ini. Selain itu, Dr. Syarif Hussein juga menemukan teknologi pembungkusan buah dan produksi mangga di luar musim. Saat ini, hasil dari temuannya dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pergebunan Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan produksi mangga petani. Inovasi juga dilakukan oleh Dr. Elvi Anis Saati. Saya secara berkelanjutan mencoba untuk mengekstrak pigment yang ada di alam Indonesia ini, di sekitar saya, di Kota Malang, dan lain-lain dalam rangka, untuk memperoleh ekstrak pigment tadi, guna menyumbangkan pewarna alami pada produk-produk makanan yang seringkali beredar di pasar. Riza Rahman Hakim, MSC, merupakan inovator dalam pengembangan hasil riset terkini yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat urban. Berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia, maka kemudian saya punya ide, yaitu bernama One House, One Pond. One House, One Pond ini adalah sebuah konsep dalam pemanfaatan lahan rumah yang sempit, terutama di perkotaan. Makanya kemudian saya istilahkan dengan The Real Urban Farming. Hasil riset ini diharapkan mampu menjadi daya dukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga perkotaan. Dr. Vina Salviana DS, merupakan pakar sosiologi yang aktif di berbagai pemberdayaan masyarakat. Kemudian program ini bertujuan untuk mendampingi desa wisata adat yang termasuk satu program juga untuk mengembangkan wisata di Kabupaten Malang. Jadi kami juga di backup oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Dengan beberapa program yang telah dilakukan, hasilnya mampu meningkatkan sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam untuk kepentingan pengembangan wisata dengan kekuatan kearifan lokal. Persoalan residu kimia berlebihan di produksi pertanian Indonesia mampu dijawab Prof. Dr. Insinyur Indah Prihartini melalui teknologi SOF, Sustainable Organic Farming, yakni merupakan teknologi pertanian organik berkelanjutan dengan membersihkan lahan dari residu kimia dan memanfaatkan input internal untuk meningkatkan produktivitas lahan, tanaman, ternak, lingkungan, dan kesehatan manusia. Teknologi SOF dikembangkan dari produk bioteknologi yang dihasilkan dari penelitian yang teruji selama lebih dari 7 tahun yang telah diaplikasikan pada skala laboratorium maupun lapang. Inovasi teknologi SOF telah dikembangkan untuk bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Beberapa hasil temuan dan kegiatan ini adalah sedikit dari banyak aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, laboran, dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Malang ikut berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada untuk mengejahkerakan masyarakat. Terima kasih telah menonton!